Intro Menyikapi rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3 secara nasional menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kutai Timur kembali melakukan rapat koordinasi pada hari Selasa 30 November 2021. Agenda rapat koordinasi itu dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutim yang dipimpin langsung Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman dan turut dihadiri unsur Forkopinda bersama dinas terkait lainnya. Pemerintah Kutai Timur melalui Satgas Penanganan COVID-19 selain melakukan rapat koordinasi terkait rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3, Ketua Satgas COVID-19 yang juga selaku Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman mengatakan bahwa rapat yang dilakukan itu selain menunggu informasi dari pusat untuk PPKM, Pemkap Kutim akan segera mengeluarkan edaran untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Lanjut, Ardian Syah Sulaiman juga menyebutkan bahwa antusias masyarakat terhadap vaksin di Kutai Timur sudah terbilang cukup meningkat hingga sekarang, sudah mencapai 65,8 persen. Bahkan ia memperkirakan untuk beberapa hari ke depan bisa mencapai 70 persen. Penyamatan menyampaikan, meskipun di Senggata Utara masih kuning, tapi hari ini kosong. Yang kedua, vaksinasi sudah bergerak 65,8 persen, hampir 66 persen. Dersisa itu, mudah-mudahan 5 hari ke depan bisa sampai 70 persen. Untuk yang lansia, sudah masuk ke angkat 35,9 persen, hampir 40, dan berusaha untuk mencapai 60. Yang ketiga, kita akan menunggu instruksi pusat terkait dengan Nataru, meskipun informasi media sudah begitu kencar, tapi kita tetap menunggu. Nah, yang keempat, meskipun belum ada instruksi, kita sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan informasi terkait dengan tahun baru. Yang berikutnya, akan kita sampaikan nanti kepada saudara kita di baik yang Katolik, Kristen, maupun Protestan untuk kita buatkan edaran untuk di gereja agar ada satgas di gereja dalam rangka mereka Natal bersama. Kemudian yang berikutnya, kebijakan kita untuk isyotar di SMA 2 masih kita butuhkan, meskipun nanti bagi mereka yang mau istirahat, silakan kepada Kadis untuk memberikan waktu yang longgar, tapi tetap berjaga-jaga. Begitu juga perawat kita yang ada di MES BKPP. Mereka masih kita minta sambil kita memantau perkembangan Nataru ini. Dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kutai Timur, Tim GATV Kaltim, Lisa mengabarkan dari Kutim.